hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Mas Eko gimana guys kabar kalian baik-baikah semoga rezekinya lancar saya doakan juga panjang umur kali ini kita akan bikin tutorialnya ya guys alas ayam ini yang kayak gini yang kotak ini kita nanti coba bikinkan tutorial tutorial yang ini alas ayam yang segi enam ini ini Oke langkah pertama yang kita butuhkan ya alatnya guys alatnya kalau saya pakai ini ada arit grechi juga ini ada kapak dan lain sebagainya semisal kita mau bikin diameter lingkarnya ini ya ini misalkan mau minta diameter lingkar ini 80 cm gitu berarti kita motongnya bahan ini nanti ini guys ini nanti kalau mau bikin ukuran lingkarnya 80 berarti kita motongnya dilebihkan agar nanti bisa enak bikinnya bisa ndak ini ndak kurang lebih kelebihan dikit nggak apa-apa ini jadi nanti motongnya kurang lebih satu meter guys nanti ini kayak gini ini kita kupas guys seperti ini kalau tempat saya namanya diirat ini jadi tipis pipih ini kalau mau buat segi enam yang kayak gini guys untuk kurang lebih ini lebar ini ya lebar ininya kalau dua senti nggak ada ini dua senti kurang lah sebetulnya mau dibikin dua senti satu senti berapa aja bisa tergantung suka-sukanya kalian nanti bikin ya ini Oke next kita lanjut ke pengiratannya ini caranya gini guys ini kita kipas gini ya ini gunanya untuk mengukur tebal tipisnya jadi gini 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 tebal tipisnya kipas gini 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 kurang lebih berapa milih gitu kalau mau bikin kipas gini 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 kita sayap tipis-tipis aja santai kalau saya nyamannya gini guys ini si tempel sini ini gini kalau kalian yang mau coba belajaran ya bergantung nyamannya kalian aja ya sama kita bersihkan lagi gunanya ini untuk itu tadi cara agar tebal tipisnya bisa rata sama tapi kalau sudah mahir enggak perlu di sini enggak perlu di awal di pipihin dulu kayak gitu udah pasti bisa kalau sudah terbiasa ini kan udah lalu sih kalau yang udah terbiasa tidak-terbiasa mainan sama bambu mungkin bisa kayak saya ini tipis banget lentur tipis untuk jumlah jumlah ini ya miratan ini tergantung tergantung mau dibuat ukurannya berapa tingkat ukuran rapatnya lebih berapa jadi enggak menentu gitu enak kok guys bikin tapi kalau yang sudah mahir kalau yang sudah mahir enggak perlu lama ini ini tutorialnya tutorialnya saya buat telan agar temen-temen semua bisa bikin sendiri juga mungkin bisa misalkan yang anggur bisa buat ke peluang saya juga akan bisa gitu yang penting jangan lupa di like share dan juga komennya juga subscribe-nya guys oke oke nah segini udah cukup ini guys kayaknya ini udah cukup ini jadi satu alas ayamnya ini tinggal proses penganyaman kita nyam ya oke guys kita ambil ayam ayam yang gini kita ambil tangannya dulu sini kan kita ambil silang gini ini kayak gini titik tengahnya disini ya 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 kita silangkan misalkan ini lagi misalkan ini dari atas lagi maksudnya ke bawah yang dari sini dari bawah ke atas tadi kita misalkan ini kamu ada hidup kind kalian hanno aj autocon tworcro kita lapetkan informasi tercasting saya seperti ini kondisi saja nice nampilasi ke bawah 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 dan his common kita masukkan ini kita kantin misal kurang sejejar kita geser dulu caranya ges biar rapet kita ketakan sampai dapat ini kan udah jadi seginam kita lanjut sebetulnya semuanya itu gak ada yang susah jika kita belajarnya serius dan bener-bener dulu saya juga belajar kayak gini waduh guru saya enggak ada yang masih pelajaran di sekolah itu enggak ada yang kayak gini alhamdulillah individu saya ini terima kasih oke oke terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati oke guys kayak gini ini udah jadi ini langkah selanjutnya kita bikin ini misalkan ukurannya 80 ya kita bikin lingkar kayak gini guys ini kebetulan saya sudah bikin agar biar ini lebih cepat tutorialnya tuh lingkarnya 80 tapi kuncinya gini guys semisal ini lingkarnya akan mau dibikin 80 yang ini lingkar ini ini kita berarti ambilnya ukurannya jangan 80 pas nanti malah kegedean kita ambilnya di 76 lingkar ini jadi nanti ada lingkar lagi satu lagi yang luar jadi nanti ketemunya bisa kita pas di angka 80 oke kita lihat dari posisi atas pas tengahnya mana kita cari kalau sudah pas di tengah kita kita bijak iya kan kalau sudah bijak gini kita ikat kalau saya pakai ini guys awat yang anti karat ini agar lebih mudah tapi kalau sudah mahir atau ingin pakai yang lain bisa pakai langsung pakai baku itu bisa tapi kalau saya lebih suka pakai lawat ini guys kita ikat nggak usah terlalu penuh atau rapat ikatan gitu nggak kita ambil bagian-bagian tertentu aja kita gunanya ini kan untuk mencari lingkar lekuannya biar gampang kalau sudah terikat semuanya kayak gini ini kita tinggal pasang lingkar luarnya aja ini sama guys kita juga ikat lagi pakai kawat yang itu tadi yang apa kalau misalnya kita pakai paku bisa cuman kalau saya lebih sukanya pakai ini ini lebih apa ya kalau paku kan cuma ancak begitu guys nanti kalau pakunya lepas itu akan mudah rusak dengan buruk kalau pakai ini bisa awet ini lebih kuat juga lebih awet kita nggak bisa langsung ikatnya nggak bisa langsung banyak ya harus sedikit-sedikit ini di tekuk begini ya kita bikin polanya dulu di tekuk itu untuk bikin polanya jadi just wow terus bե sabar terus berenut ya terus slakylar terus berenutnya terus berenutnya terus berenutnya terus berenutnya tersebut terus penuh terus berenutnya dia Terima kasih. 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 Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.